ada ikhtiar kalau itu ya, makanya ada seorang dokter di badina, dia itu pak kalau ada pasien yang ditanya dulu apa? tiga, ya ini ada sebuah cerita, ada dokter dia, kemudian begitu ada pasien yang pertanyaan ditanya apa? suka sholat tidak? aneh, jadi namun ayah pasien, itu ditanya, ini banyak kita lah, suka sholat? kalau dia tidak sholat, itu suluh pulang lagi, iya, rek di ubaranku mah, nah ondakon sinatina sholat mau gimana, kenapa? karena sholat kan kata rusulullah, idas sholuhat sholuhat sa'idu amalihi kalau beres sholatnya, beres kabehan anak, makanya dokter ini, dia tanya yang pertama sholat dulu sholat dulu pak, hebat ya, diurang ayah itu, ayah itu nurek mariksa ibu sok sholat arah, paling jawabannya di kita, nah iya tesinah, nanya pripasi nanyakan sholatnya, oh gering nyaho gering ditanya sholat, padahal itu esensi, kenapa? karena kan ada hadis itu lamun beres sholatnya beres adayana, munte beres sholatnya muha beres adayana ada kemungkinan penyakit anda tidak beres, ada kemungkinan yang tidak beres adalah sholat anda dia kesana dulu cara berpikir, akhirnya sudah saya suka sholat dok, ya tabib katanya saya suka sholat, saya melaksanakan sholat biasa, pertanyaan yang kedua ridokkah anda dengan penyakit anda? oh saya tidak ridok, kalau anda tidak ridok, belajar dulu suruh pulang, belum dikasih obat belum dikasih obat kenapa? karena kekuatannya dimana? begitu dia sudah ridok, itu ada kekuatan yang dahsyat ridok atau bu? ridok dok ridok atau pak? ridok mulai naik pak kekuatannya tinggi itu akhirnya dia akan dikasih dan pertanyaan yang ketiga adalah apa? bapak, ibu kalau seandainya ini sudah berobat sembuh dan tidak sembuh, siap tidak? rela tidak? kalau dia jawabannya rela itu langsung kasih obat pak ketilu pertanyaan anak itu sangat enteng kan? nah inilah cara berpikir ini namanya yang ketiga, yang keempat ikhtiar ruhia namanya kartosnya kenapa? kita butuh doa diubat tapi aku doa ya doa pula ukur diubar hungkul lap, lap, lap ada gak doa? kan itu kerenunjang, kerenunjang supaya apa? supaya nanti terjadi boster kekuatan yang sangat hebat begitu kita berdoa kepada Allah ya Allah Allahumma robba nasi nabi ngajarkan lamun ayah nyeri di na'awakcik nabi ngadoa bismillahi 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 kamu na'on itu? sopak kamu na'on urang lamun ayah nyeri kena dicabak mana nyeri bismillahi bismillahi audu billahi wakudrotihi min syari ma'ajidu wawadidu coba buat apa pak? karena doa itu tidak terlihat tapi kekuatannya gede sakitu dadong matika tinggal dengan kekuatannya gede model bapak badai naik motor badai naik mobilnya bismillahi majreha wamur seha yakin mual katabrak yang yakin bakal salamat bukan itu persoalannya tapi begitu urang nyesengah doang asah ngenah karena hati dan diantara proses penyembuhan adalah ketika tenang itu matanya lamun disuntiknya dipaksin bisi dokter nunyuntiknya itu makai bismillah urang kudu bismillah namun sababnya bisi jadi salah itu teka tinggal dimakai bismillah urang ya pak bismillahirrohmanirrohim ya Allah mudah-mudahan ini wasilah bagi saya untuk saya itu antibody naik tapi lamun urang teka tinggal inga doa itu teka tinggal inga doa kita tidak tahu apakah unsur yang ada pada pada vaksin itu itu bisa bermanfaat atau tidak karena kita tidak menyerahkan kepada Allah secara rupiah ya kartos dan nyonwatos matos nyonwatos matos ya bisi abdi kamarnya disuntik seharusnya bismillah nunyuntik abdi poho enjukan baik nyonwatos matos nyonwatos matos nyonwatos matos wanyar ya